Selamat sore Bapak Ibu, nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA Houseview Januari 2022. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di acara sore hari ini. Perkenalkan, saya Ivan, selaku moderator dari BCA yang akan memandu Bapak Ibu sekalian pada acara sore hari ini hingga selesai nanti. Bulan lalu, kita sudah membahas mengenai BCA Houseview Desember 2021. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat update pada BCA Houseview periode Januari 2022. Melalui Houseview yang diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyejikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah bergabung ada Bapak Suiknyo Budiman selaku Deputi Presiden Direktur BCA dan saya juga menyapa Bapak Hendra Lembong sebagai Direktur BCA. Selamat sore, Pak Suiknyo dan Pak Hendra. Dan saya juga menyapa pembicara kita sore hari ini Bapak Rikcinol Bertandia selaku Assistant Vice President Research and Portfolio Management, Wealth Management BCA. Baik Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya saya mengundang Bapak Suiknyo Budiman selaku Deputi Presiden Direktur BCA untuk memberikan semputan sekaligus membuka acara hari ini. Kepada Bapak Suiknyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore, Bapak-Ibu, para nasabah yang saya hormati. Dan juga selamat sore, teman-teman dari BCA. Saya lihat ada Kak Kambil, Bapak beberapa Kepala KJU. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Walaupun ini sudah agak terlambat, tapi saya pikir daripada tidak tahun ini masih dalam suasana tahun baru. Jadi mudah-mudahan tahun baru ini kita punya semangat baru. Karena tahun ini kayaknya menjadi tahun pemulihan ekonomi Indonesia. Ini mudah-mudahan ini banyak para ahli yang memperkirakan bahwa tahun ini perekonomian akan lebih baik dan betul-betul akan menjadi tahun pemulihan perekonomian kita. Dan dalam kesempatan ini juga, pertama terima kasih juga pada para nasabah tentunya yang telah hadir. Dan tentunya terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan kepada BCA, sehingga BCA bisa melewati masa-masa sulit, terutama dalam masa pandemi selama dua tahun ini dengan baik. Dan saya kira kita semua sudah selama dua tahun terakhir ini, kita mengalami kondisi yang kurang nyaman dalam masa pandemi ini. Dampaknya ternyata luar biasa. Dan syukur Alhamdulillah belakangan ini sudah agak membaik. Kalau kita lihat sudah hampir mendekati normallah aktivitas-aktivitas sudah mulai rame. Tetapi saya pikir kita harus tetap hati-hati, karena ternyata ada varian baru yang belakangan ini juga datang, yaitu Omikron, yang ternyata dalam beberapa hari belakangan ini juga tingkat infeksinya juga meningkat tajam. Dan saya pikir memang pandemi ini datangnya bergelumpang. Dulu kita ingat tahun 2020 meningkat, kemudian reda lagi pada awal 2021, kemudian meningkat lagi setelah ada delta, kemudian turun, dan sekarang kita mulai meningkat lagi. Jadi mudah-mudahan kita tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Nah, kalau kita lihat kondisi perekonomian belakangan ini juga sebetulnya sudah membaik, terutama setelah dalam kuartar keempat bulan, eh, tahun 2001. Ini kalau kita lihat indeks bisnis itu juga meningkat, indeks transaksi belanja juga meningkat, kemudian kalau juga indeks mobilitas Google, ini baik untuk transportasi, untuk retail, maupun juga untuk perkantoran, itu juga kita lihat meningkat terus. Jadi ini sebetulnya menunjukkan satu optimisme bahwa sebetulnya aktivitas dan mobilitas kita ini sudah membaik. Dan kalau dilihat dari, ini juga demand for lending, ini juga menunjukkan, meningkat cukup baik, khususnya untuk kredit-kredit korporasi, juga web UMKM, dan juga kredit konsumer seperti KPR, dan kredit mobil, ini juga dalam bulan-bulan terakhir ini sudah meningkat. cukup bagus. Jadi ini sebetulnya memberikan optimisme kepada kita semua, bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik. Bentunya dengan catatan bahwa Omikron ini tidak seganas delta, seperti dulu. Jadi kita, mudah-mudahan kalau kita lihat, kenyataannya bahwa di negara-negara lain yang kena Omikron juga ini, sebetulnya tingkat infeksinya, tingkat penularannya memang sangat tinggi. Tetapi tingkat hospitalisasi dan tingkat kematiannya ini, sebetulnya sangat rendah. Ini mudah-mudahan betul, sehingga kita, walaupun mungkin Omikron ini akan naik, tapi mudah-mudahan tidak banyak mengganggu aktivitas dan mobilitas kita, sehingga bisnis akan tetap membaik. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa perekonomian kita ini juga sangat dipengaruhi oleh isu-isu global. Dan kita tahu bahwa sekarang banyak isu-isu global yang membuat ketidakpastian dalam perekonomian kita maupun bisnis kita. Bahkan itu isu mengenai teper tantrum, mengenai krisis energi, isu mengenai komoditi, isu-isu yang lainnya, seperti untuk isu ECG, untuk isu mengenai green economy, dan sebagainya ini tentunya menambah ketidakpastian di dalam perekonomian kita. Nah, pertanyaannya kemudian dalam situasi yang volatile ini, dalam global market yang volatile ini, bagaimana kita kalau mau melakukan investasi? Ini tentunya pertanyaan yang sulit dijawab. Oleh karena itu, pada sore hari ini, nanti ada narasumber teman kita dari BCA juga yang akan memaparkan pandangan BCA atau house view untuk Januari 2022 ini. Jadi akan dijelaskan secara lebih jelas mengenai bagaimana kita melihat market yang volatile ini, dan bagaimana kita menentukan atau membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam melakukan investasi. dan harapan kami semoga webinar ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua di dalam melakukan atau memilih produk-produk investasi yang cocok bagi kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Baik, selamat. Terima kasih Pak Suiknyo atas sambutannya. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Ricino Bertandia, selaku Asisten Vice President Research and Portfolio Management, Wealth Management BCA, untuk berbincang-bincang, memberikan informasi mengenai BCA House View periode Januari 2022. Selamat sore Pak Ricci, apa kabar? Selamat sore Pak Ivan, kabar baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat ya Pak. Terima kasih untuk Pak Ricci atas kehadirannya dalam webinar hari ini. Pasti Bapak Ibu semua sudah tidak sabar mendengar pemaparan Pak Ricci mengenai update BCA House View. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ricci. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Ivan. Sekian lagi saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kata sambutannya dari Pak Sulutho, dan juga kehadirannya dari Pak Hendra, dan juga Bapak Ibu semuanya. Dan juga tentu saja nasabah BCA yang kami hormati dan kami cintai, terima kasih sudah hadir pada sesi webinar hari ini. Nah, kami akan meng-sharingkan view BCA untuk tahun 2022. Dan data ini memang kami pakai per 31 Desember 2021. Jadi tentu saja ada beberapa pergerakan yang sudah berbeda ya. Nanti saya akan bahas secara lisan. Tapi report ini memang berdasarkan data pertama 31 Desember 2021. Kita akan mulai dari yang pertama adalah 2021 e-review. Mungkin dari slide ini saya nggak akan bahas semua Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik, nanti bisa hubungi BIC relationship masing-masing, karena di sini sudah dicantumkan juga di dalam house view report, yang dalam berpdf. Jadi kami membahas review dari US Treasury Yelp yang menggambarkan semua obligasi, bahkan hampir semua aset yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada FR 10 tahun, ini adalah obligasi Indonesia dalam mata uang rupiah. Kemudian S&P 500 yang mewakili pasar saham Amerika dan juga IHSG, mewakili pasar saham Indonesia. Ini semua sudah kami cantumkan dan kami coba berikan beberapa note ya, kira-kira di titik tertentu ada apa sih kejadian yang harus diperhatikan di 2021. Kemudian ada juga yang kami sebut dengan aset plus school. Jadi ini basically cara membacanya Bapak Ibu dari Januari sampai Desember sepanjang 2021. Dan yang paling atas itu yang performanya paling tinggi. Kebawah performanya makin rendah. Dan di sini ada 5 aset plus. Yang pertama ada IDR Money Market, tapi kita sebut dengan cash, ini reksa dana pasar uang. Kemudian ada FR, obligasi pemerintah Indonesia yang rupiah. Kemudian ada Indon, yang obligasi pemerintah Indonesia dalam US Dollar. Dan juga IHSG, idea rekruti, dan juga US Dollar rekruti. Nah ini yang berinvestasi di luar negeri, di offshore yang banyak berfokus ke saham teknologi. Baik di Amerika maupun di China ataupun seluruh dunia. Nah, India slide ini mau mengingatkan, Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu aset pun yang selalu bagus sepanjang tahun selamanya. Tidak ada. Pasti ada naik turun. Bapak Ibu bisa lihat dari warnanya saja, sudah sangat jelas sekali bahwa warnanya ini naik turun. Dan memang itulah yang ada ya. Selama kenyataan yang ada. Selama bumi ini berputar, pasti selalu ada naik, ada turun. Pasti ada aset yang naik, ada yang turun. Tidak mungkin satu aset naik selamanya atau turun selamanya. Kemudian imbal hasil sektoral dari IHSG. IHSG itu di kuliah 2021 sekitar 12 persen. Sektor yang paling besar teknologi ya. Karena memang ada IPO juga kita tahu. Dan memang ngeledak ya ide mengenai new economy. Jadi sam-sam teknologi ini sangat diuntungkan sekali. Sedangkan properti, real estate ini memang masih struggling. Ini termasuk construction juga. Di sini secara year to date. Consumer juga sama. Nah mungkin saya lanjutkan ke senario di 2022. Ada dua senario utama. Jadi sekarang kalau kita bicara, kita tanya ya. Kita coba review. Sekarang ekonomi ini ada di siklus mana sih? Seperti yang tadi saya katakan, hidup ini adalah siklus. Selama bumi berputar, ada yang naik, ada yang turun. Udah tinggi harus turun, udah rendah harus naik. Nah kita sekarang di dunia, menurut judgment kami, ini ada di dalam pas yang disebut dengan early recovery. Atau mulai bertumbuh, membaik, tetapi masih awal membaik. Terutama dalam konteks Indonesia. Tadi Pak Suwikno sudah bilang, berapa bulan terakhir itu kredit mulai tumbuh. Tetapi di Amerika, kredit itu tumbuhnya sudah dari awal-awal lalu. Konsumsi sudah terjadi dari awal-awal lalu. Jadi mereka itu sebenarnya sudah di-growth, bahkan banyak yang argue bahwa US ini udah di-peak. Tapi untuk kasus Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia, terutama negara berkembang dan terutama negara di Asia, kita masih berada dalam fase recovery, early recovery. Kemudian ada dua senario. Yang pertama 80% kita akan melanjutkan ke fase berikutnya yaitu growth. Dan ada 20% probability, kita akan kembali ke pre-session. Jadi asumsinya apa nih? Asumsinya kalau kita lanjut ke growth adalah yang pertama, Omicron itu lebih tidak parah dari varian Delta. Seperti yang kita lihat, puji Tuhan Omicron sejauh ini belum tingkat kematiannya tidak lebih parah dari Delta. Dan yang kedua, inflasi tetap akan tinggi, tetapi didrive oleh demand pool. Bukan cost push. Kalau cost push itu harga naik karena input prices, karena memang harga modalnya naik ke harga baru. Tapi kalau demand pool, artinya demand-nya itu besar sekali. Permintaan sangat besar sehingga penjual menaikkan harga. Kemudian inflasi, suku bunga, dan juga pertumbuhan PDB atau ekonomi itu akan naik. Dari segi monetary policy dan juga fiskal, ini dua-duanya akan mulai tightening. Kalau ekonomi membaik, itu akan mulai diketatkan. Supaya orang tidak terlalu, uang itu tidak terlalu mudah dan murah didapat, sehingga orang bertutang berlebihan dan akhirnya ekonomi bisa masuk ke dalam jualan resesi. Dan aset class preference-nya adalah tahun ini temanya tentu saja adalah equity. Kalau kita lihat yang tadi, Bapak-Ibu, di sini sudah jelas sekali bahwa equity ini outperform terus. Terutama yang warna hijau. Bapak-Ibu bisa lihat yang warna hijau ini, yang hijau muda, ini adalah dius doa orang equity. Di dunia sudah terjadi. Di Indonesia belum terlalu banyak, karena asingnya juga baru mulai masuk. Dan tentu saja masih harus menunggu nih. Di Indonesia pertumbuhan ekonominya, recovery-nya belum sebagus di Amerika. Jadi tetap ada 20% probability bahwa kita bisa kembali ke resesi. Tapi ini adalah senario yang sebenarnya probability-nya kecil, Bapak-Ibu. Karena asumsinya Omikron itu harus lebih parah dari Delta. Artinya dari segi tingkat kematian, dari segi level kebahayaannya, dari segi lockdown-nya, itu harus sama dengan Delta. Dan kami menilai bahwa the worst harusnya itu udah lewat. Omikron nggak boleh dianggap enteng, tetapi dunia sudah lebih tahu at least cara untuk menghadapinya. Menghadapi Omikron. Setidaknya menghadapi COVID. Sudah jauh lebih baik dari sisi vaksinasi dan juga dari protokol. Oleh karena itu dari segi tactical asset allocation, kami assign untuk money market ini slightly underweight. Karena suku bunga masih rendah, terutama di Indonesia. Inflasi juga masih rendah sekali di Indonesia. Oleh karena itu, suku bunga itu nggak akan bisa tinggi. Kalau suku bunga tinggi, nggak bisa tinggi. Berarti money market atau instrumen yang aman juga imbal hasilnya nggak akan bisa tinggi. Nah yang kedua, fixed income. Jelas, ini slightly underweight. Karena waktu ekonomi membaik, equity akan outperform bonds. Waktu ekonomi jelek, orang lari ke bonds. Karena dapet coupon, dapet sesuatu kepastian, keamanan. Jadi di tahun ini memang temanya recovery menuju ke growth. Oleh karena itu equity-nya posisinya overweight. Kalau kita lihat dari COVID, yang saya mau highlight di sini, yang warna hitam adalah Eropa. Ini per 31 Desember. Kalau kita update chartnya sekarang, 2-3 minggu kemudian, angkanya Eropa ini mulai turun, tapi Amerika masih naik sampai 800 ribu. Amerika atau, kami itu Amerika sendiri ya, belum termasuk anada. Jadi naiknya luar biasa. Dan dari rentang tanggal 25 Desember sampai 31 Desember, ini kita di Indonesia nggak berasa apa-apa, Bapak. Tapi di seluruh dunia, ada kenaikan kasus sebesar 6,8 juta. Kasus hanya dalam satu minggu. Jadi kenaikannya itu luar biasa besar sekali. Walaupun tingkat kematiannya belum naik ya, terbukti belum naik. Tetapi kasusnya itu banyak sekali, terutama di Amerika juga dan juga Eropa. Padahal kalau kita lihat, vaksinasi mereka udah jauh lebih banyak. Tapi memang sih banyak di negara maju, justru banyak orang nggak mau vaksin. Karena begitu mengagung-agungkan yang namanya hak sebagai manusia ya, kebebasan ya, free will, mereka boleh untuk nggak vaksin. Ya akhirnya betul, yang nggak vaksin itu banyak sekali yang masuk ke rumah sakit. Di Amerika maupun di Eropa. Tapi secara overall, dunia ini sudah sekitar 60% sudah divaksinasi, Bapak. Kecuali Afrika. Oleh karena itu, WHO menghimbau negara maju. Untuk jangan egois, jangan booster itu negara maju, ada yang udah ketiga, bahkan ada yang udah mau booster keempat. Padahal negara berkembang banyak sekali sebenarnya, apalagi di Afrika ya, itu banyak sekali yang bahkan belum mendapat vaksin satu rosis pun belum. Jadi WHO menghimbau bahwa dunia ini harus kerjasama supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan lebih cepat. Kalau kita bicara inflasi, suku bunga, dan juga pertumbuhan ekonomi yang ini semua tentu saja akan searah. Yang pertama dari inflasi, Bapak-Ibu, bisa dilihat di sini angka inflasi target bank sentral di negara maju itu hanya 2%. Tetapi, dan 2% itu udah bertahun-tahun, 10 tahun terakhir, susah sekali mau mencapai itu. Udah cetak uang, udah apa? Nggak capai-capai. Gara-gara COVID ternyata tiba-tiba naik, karena banyak uang stimulus juga. Karena uang yang dicetak oleh bank sentral juga jauh lebih banyak daripada biasa. Dan Bapak-Ibu bisa dilihat di sini, ini adalah akta inflasi untuk bulan November ya, Bapak-Ibu. Ini memang 6,8 untuk Amerika, 5,1 untuk Inggris, Eropa. Bayangkan Indonesia itu inflasi terakhir 5%. Seingat saya itu udah 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu, Bapak-Ibu. Setelah itu udah nggak pernah 5%. Bisa dibayangkan negara maju yang biasanya 2%, sekitar tinggi. Sekarang Amerika kemarin yang Desember itu 7%. Jadi inflasi itu udah luar biasa, tidak bisa bohong, itu udah kena sekali ke konsumer juga. Oleh karena itu, bank sentral harus melakukan pengetahuan kebijakan memeter. Kenapa? Karena selama ini cetak uang banyak. Semakin banyak uang dicetak, inflasi pasti naik. Karena harga barang akan turun. Semakin banyak uang beredar, harga barang akan semakin naik. Oleh karena itu, The Fed yang pertama itu akan mengatakan sudah akan melakukan tapering, sudah dimulai, akan berakhir di bulan Maret. Tapering itu adalah tadinya The Fed cetak uang, sekarang berhenti cetak uang. Jadi pelan-pelan dikurangin sampai tidak cetak uang. Setelah itu selesai, di bulan Maret, banyak yang expect di bulan Maret, The Fed sudah akan menaikkan suku bunga 1x0.25. Oleh karena itu, dari fase pertama tapering, kedua naikin suku bunga, dan ketiga, mengurangi aset pada balance sheet. Yang terakhir ini yang saya mau bahas lebih detail, ini yang bikin market ini lumayan tiba-tiba panik. Kita lihat yield. US Treasury hari ini sudah di 1,8, lebih sudah hampir 1,9. Di awal tahun, tahun lalu masih 1,5. Naik 0,5 itu luar biasa besar untuk ukuran negara maju. Jadi, kenapa market panik? Karena dulunya, Bapak-Ibu, normalisasi kebijakan moneter ini terjadi tiga fase tadi ya, tapering, naik suku bunga, dan kurangin aset pada balance sheet. Itu terjadinya itu 5 tahun. Sekarang ini semua akan terjadi di waktu yang sama, yaitu tahun ini, di 2022. Oleh karena itu, yang tadi orang berpesta di atas likuiditas, sekarang harus mulai ngitung risiko lagi, harus peduli lagi dengan yang namanya valuasi, harus peduli lagi dengan yang namanya business model, dan sustainability daripada company itu. Karena likuiditas akan berkurang, akan ditarik. Jadi, kembali ke level normal. Dari mimpi indah, kita mulai bangun ke real kita. Nah, tetapi kami perkirakan volatilitas nggak akan terlalu besar. Kenapa? Karena, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, jumlah likuiditas yang ada, ini baru dari tiga bank sentral. Bank Indonesia yang tidak pernah catat uang pun, nggak pernah QI pun di tahun 2000, ya karena COVID, seluruh dunia itu bisa dikatakan hampir seluruh dunia bank sentralnya melakukannya QI. Pemerintahnya nambah utang banyak, ya karena memang extraordinary. The Fed sendiri dari 8,76 triliun balance sheet, sebelum COVID itu sekitar 4,5, jadi naiknya udah mau dua kali lipat, Bapak-Ibu. Untuk tiba-tiba balik ke 4,5, itu akan perlu waktu 3, 4, bahkan 5 tahun. Jadi nggak bisa tiba-tiba dalam semalam, balance sheetnya balik, langsung ke 4 triliun. Artinya likuiditas di market itu langsung turun. Nggak akan dengan semudah itu secepat itu. Oleh karena itu kami perkirakan volatilitas ini masih akan cukup terjaga. Tetapi jelas, kita sudah memasuki, kita sudah meninggalkan era suku bunga rendah, ke depannya 3-5 tahun ke depan. Asumsinya kita nggak, siklusnya nggak terlalu cepat ya, nggak terlalu cepat sampai kita ketemu resesi lagi. Itu harusnya adalah rezim di mana suku bunga itu akan mulai tinggi. Karena inflasi mulai tinggi, pertumbuhan ekonomi mulai tinggi, oleh karena itu pengetatan kebijakan moneter harus dilakukan. Dengan salah satu yang menaikkan suku bunga. Nah yang sebelah kanan, Bapak-Ibu, ini adalah IMF projection. Karena 2021 angkanya belum keluar, 2022 apalagi kita baru masuk. Ini per Oktober dari IMF. Bapak-Ibu tinggal lihat tanahnya saja. Kalau tanahnya merah, artinya 2022 lebih rendah dari 2021. Yang saya mau highlight, di sini di negara emerging market, itu ada ASEAN 5. ASEAN 5 itu termasuk Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan Indonesia sendiri diperkirakan dari 3,2, naiknya itu ke 5,9 persen. Naiknya itu cukup tinggi ya, hampir 2 kali depan. Nah ini sejalan juga nanti saya akan bahas di bagian Indonesia, tim ekonomi kami juga ekspektasi, semua ekonomi ya, bahkan nggak ada yang ekspektasi Indonesia akan turun GDP-nya di 2022 dibanding 2021. Karena sepertinya yang saya katakan tadi, di Amerika itu udah grow, itu udah luar biasa. Jadi mereka udah mulai, untuk Indonesia, kita bahkan belum mulai. Kalau di negara lain, itu harus catak uang, segala sama. Tetapi Indonesia sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau aktivitas udah bisa jalan, ekonomi pasti meledak, tanda kutip itu meledak, itu maksudnya langsung booming ya. Kita bisa lihat 3 bulan terakhir di akhir tahun lalu, hotel itu penuhnya kayak apa, tiket S1, kita lihat banyak sekali hal yang tiba-tiba sudah booming ya, disebut dengan pent-up demand. Jadi global ini akan slowing down, jangan heran kalau dengar China is slowing down, US is slowing down, Europe is slowing down, semua orang slowing down, kecuali ASEAN. Oleh karena itu, disitulah rumput hijaunya, termasuk Indonesia. Kalau kita lihat dari segi vaksinasi, Indonesia total vaksinasi sudah 59%, fully vaccinated atau sudah dapat 2 dosis, itu 42% per Desember 31. Yang baru, first dose itu 17%. Secara keseluruhan orang yang sudah mendapat vaksin itu, 59% dari populasi. Dilihat dari Google Mobility Index, ini yang tadi disebut oleh Pak Suidnyo, adalah yang warna biru muda, biru tua. Ini adalah retail, aktivitas retail, termasuk tempat ibadah, recreasi, mall, supermarket, dan sebagainya. Ini bahkan sudah lebih gini dari Januari 2020. Kecuali workplace ya, tempat kerja, dan juga transit, ini public transport, ini belum kembali jelas, karena ada PPKM. Tapi suka nggak suka, saya rasa kita semua merasakan, di akhir tahun ini, betul-betul ekonomi ini, berasa ada harapan ya, baru mulai berasa ada harapan. Ya tetapi kemudian datang lagi omikron yang mengganggu ya, yang kita akan lihat nih, sebulan, dua bulan ke depan, Indonesia ini puncaknya di angka berapa, itu yang kita belum tahu. Tetapi memang harapannya adalah, tidak lebih parah daripada Delta. Kalau kita lihat pertumbuhan PDB Indonesia, tadi saya sudah bahas, akan lebih tinggi, dari tim ekonomi WCA, ekspektasi 2021 4%, di 2022 5,23%. Nah, secara rata-rata 10 tahun, ekonomi Indonesia itu ada di sekitar 4,5%, Bapak Ibu. Rata-rata 20 tahun, itu di angka 5%. Jadi, basically, kita akan mulai kembali ke normal, dan driver daripada grup itu adalah, konsumsi. Dengan satu tenda pecelele, Bapak Ibu ya, pecelele, tukang bakso, gitu ya, itu mulai dibuka aja, Bapak Ibu, ekonomi akan berputar, akan berputar kemana-mana, gitu ya, dengan orang mulai aktivitas, karena di Indonesia banyak kerja informal. Nah, itu kalau udah mulai beraktifitas, uang akan langsung berputar. Nah, masalahnya itu yang kita tunggu kapan. Tapi tahun ini di ekspektasi akan better dari 2021, oleh karena itu konsumsi akan mulai berjalan. Dari current count, atau transaksi meraca, transaksi berjalan, selama 8 tahun terakhir, Bapak Ibu, dari 2012 sampai 2020, selalu negatif. Itu kenapa secara fundamental, teori ekonomi, rupiah harus melemah. Tetapi di 2021, untuk pertama kalinya, diekspektasi akan positif. Diuntungkan oleh harga komunitas yang begitu luar biasa ya, di tahun lalu ya. Dan di 2022, ekonomi saya juga, ekspektasi akan positif, sekitar 0,08, masih kecil, tetapi kalau nantinya, ekonomi Indonesia sudah normal, artinya, infor akan mulai kencang, orang mulai konsumsi, oleh karena itu, akan kembali ke negatif. Oleh karena itu, outlook ke rupiah, lebih cenderung stabil, tetapi mengarahnya lebih melemah, bukan menguat lagi, misalnya ke bawah 14 ribu. Nah, kalau kita lihat, ini juga tadi sudah dibahas oleh Pak Suhutno, juga sempat disentuh, indeks bisnis dan belanja. Ini adalah Big Data BCA, artinya data internal BCA, Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat di sini, yang warna biru tua adalah indeks bisnis, yang warna abu-abu adalah indeks belanja. Dua-duanya sudah naik, dan Bapak Ibu perhatikan, ketika COVID-19 menyerang, indeks belanja turun lebih banyak, karena orang pasti berhenti konsumsi, Bapak Ibu. Sudah pasti. Kalau orang jualan, tetap harus jualan. Tapi kalau orang konsumsi, pasti akan diri. Tapi begitu pula, waktu sudah 2 tahun, kira-kira, sudah bosan sekali, tiba-tiba ekonomi mulai membaik, mulai-mulai dibuka, meledak konsumsi, malu penuh, jalanan macet. Oleh karena itu, indeks belanja sudah mulai. Nah, kalau kita benda lebih detail, dari segi online dan offline, online ini yang biru tua, ini sudah naik 96%. Artinya, selama pandemi ini, transaksi online yang ada di BCA, sudah naik hampir 2 kali lupa. Padahal transaksi offline-nya, sudah mulai kembali, tinggal ke minus 3%, artinya sudah hampir kembali 100%, bisa dibayangkan artinya, kalau yang offline yang dulu, kita asumsikan dulu, semua offline, sudah mau kembali 100%, ditambah lagi online naik 2 kali lupa. Jadi, di situ kita bisa katakan, setidaknya dari data yang di BCA, bahwa orang ini, bukan tambah nggak punya uang, malah orang konsumsinya malah tambah, malah lebih banyak lagi, transaksi yang terjadi, apalagi di online. Jadi, ini semua data ini, sudah membuktikan bahwa, ekonomi memang membaik, dan memang arahnya itu masih jelas, terus akan membaik, dan kita belum 100%. Bisa dibayangkan, kalau sudah dibukai 100%, tentu saja ini akan lebih tinggi kan. Tapi kemudian, ada Omikron yang menyerang, kita mungkin harus lihat dulu. Jadi, kuartal 1 yang tadi sudah siap ngegas, mungkin harus turun gigi dulu, Bapak Ibu, untuk melihat dulu Omikronnya seperti ini. Tetapi, dari sini sebenarnya kita sudah lihat jelas, bahwa orang sudah adaptasi. Banyak orang sudah divaksin, sekarang kita di Indonesia sudah mau dikasih dosis ketiga, gratis dibayarin pemerintah, kita juga sudah prokesnya lebih baik, sudah tahu caranya, dan belanja tetap sama online. Jadi, bisnis itu sudah, masa di 2020, COVID-19 itu sudah berlalu. Kita sudah beradaptasi. Itulah manusia, kenapa sampai hari ini, manusia itu tidak punah, karena manusia beradaptasi. Saya akan masuk ke currency atau mata uang, Bapak Ibu. Yang pertama, US Dollar Index, kirakan range-nya akan di 93 sampai 100. US Dollar Index ini adalah pengukur mata uang US Dollar. Semakin tinggi, angkanya akan semakin kuat dollar. Dollar jelas akan menguat, karena pengatatan moneter akan terjadi di Amerika, suku bunga akan dinaikkan, dan secara general, secara umum, kalau Amerika itu kasih bunga tinggi, semua orang akan uangnya pegang US Dollar. Tidak ada yang mau pegang currency lain. Karena ya sudah, Amerika kan, apalagi Amerika nggak bisa bangkut. Mau makro ekonomi sejelek apapun, dollarnya tetap kuat, karena dunia perlu US Dollar. Jadi, Dollar Amerika ini tetap akan menguat, karena tadi ya, tapering, jadi catat uang mulai dikurangin, itu artinya suplai US Dollar, nggak akan bertambah lagi. Nomor dua, suku bunga dinaikkan, berarti uang akan terserap, akan lebih terserap, likuiditas terserap, berarti suplai US Dollar, again, kembali berkurang. Dan yang ketiga, shrinking the balance sheet, likuiditas yang tambahan yang dari bank sentral, akan mulai dikembalikan ke pasar. Jadi, penerbitan bonds, juga akan berkurang. Jadi, suplai akan berkurang. Jadi, otomatis demand terhadap US Dollar, itu juga akan naik, terhadap semua mata uang. Euro, ini masih sebenarnya juga cukup bagus, tetapi COVID itu juga luar biasa, Bapak Ibu. Dan juga di sini, memang masih dovis ya. Jadi, ECB-nya masih dovis. Belum akan se-agresif the Fed untuk melakukan pengetahuan komputer. Oleh karena itu, Euro di ekspektasi akan melemah terhadap dolar. GBP juga sama, Bapak Ibu, tetapi GBP bedanya sudah curi start. Di Desember sudah menaikkan suku bunga sebesar 0,15. Dari 0,1, naiknya ke 0,25. Oleh karena itu, karena memang sejak bisa dari Euro juga, dia bisa dikenakan lebih fleksibel. Walaupun memang pasti, dampak ekonominya setidaknya, in the short term, pasti nggak terlalu bagus ya, buat Inggris ya, karena sangat bergantung dengan Uni Eropa. Jadi, GBP juga di ekspektasi dengan range 1,32 sampai 1,39. Kemudian untuk aksi dolar, Bapak Ibu, memang tadinya cukup positif, karena ekonomi China itu membaik. Tapi kita dengar banyak sekali ekonomi China bilang, China slowing down, slowing down, ya karena memang ada namanya zero tolerance untuk COVID ya. Jadi, ada zero tolerance policy untuk COVID. Pokoknya, satu kota atau satu tempat nih, tempat kerja ada yang kena COVID, semua di shut down. Langsung lock down. Nggak ada main PSBB, nggak ada main PPKM, langsung lock down. Itu yang menyebabkan, banyak kontainer yang nyangkut juga, di tahun lalu, kenapa inflasi tinggi. Tahun ini juga masih sama, ya masih banyak barang yang nyangkut. Di Indonesia mungkin belum merasa, di Amerika itu orang udah keriak-keriak, datang ke supermarket, barangnya nggak ada, nggak ada supir. Jadi, harga barang melambungnya tinggi sekali. Ini salah satunya karena China tutup. Kalau tutup, labuhannya yang satu dunia, barangnya nyangkut di China. Nah, OC ini sangat bergantung pada China, Bapak Ibu. Nah, kalau China slowing down, otomatis ekonomi OC ini akan sedikit banyak terpengaruh. Dan yang kedua, dia masih dovis. Dovis artinya tidak mau menaikkan 100% sampai 2024, atau paling cepat 2023. Artinya perbedaan suku bunga antara USD dan OC akan semakin sempit. Jadi, semakin nggak menarik nih OC terhadap dolar. Nah, untuk yen juga sama, belum akan bisa melakukan kebijakan moneter. Dan memang kalau lagi ada safe haven, lagi ada risk of events, orang akan cari safe haven, salah satu yen. Tetapi kalau dolar akan menguat, secara teori, dolar akan lebih menguat terhadap jepanisian. Chinese Yuan, ini juga masih akan flat. Tapi kalau China memang mata uang sangat dijaga sekali. Banyak tantangannya. Tahun lalu ada event grant, kemudian ada regulatory crackdown, dan sebagainya. Jadi, banyak investerasi keluar dari China. Jadi, China ini lagi berbenah. Kalau zaman dulu, dia ngutang-ngutang-ngutang. Sekarang ngutangnya ditutup-tutupin. Udah, kita nggak usah pertumbuhan ekonomi, nggak usah tinggi-tinggi. Tapi utangnya mulai diminis. Karena China ini sebenarnya udah nggak bisa dibilang negara berkembang. Udah jadi negara maju. Karena ekonominya sudah menguasai dunia. Jadi, Chinese Yuan itu ekspektasinya 625-625. Untuk rupiah, range-nya 1400-14600. Karena memang tadi yang kita katakan, pengetahuan penjagaan monetar. Mau nggak mau, Bank Indonesia juga di ekspektasi akan menaikkan suku bunga juga. Karena The Fed juga menaikkan suku bunga. Jadi memang resiko ini lebih ke arah harga energi. Harga energi ini mulai akan turun. Kalau mulai turun, berarti ekspor nilainya akan mulai turun. Kalau mulai turun juga berarti yang tadi kita bahas, sekarang kalau defisit akan mulai negatif. Karena impor membesar, ekspornya turun. Trade-nya juga defisit pas nih. Ya, oleh karena itu, rupiah ekspektasinya akan melemah. Apalagi di tengah pengatakan monetar ini, biasanya, biasanya Bapak Ibu, emerging market itu selalu babak belur. Tapi kali ini berbeda. Sudah sangat berbeda. Karena uangnya, waktu dicatat uang, uangnya nggak masuk ke emerging market. Jadi pas uangnya ditarik lagi ya, emerging marketnya nggak akan akan dapat juga. Ditambah lagi, stabilitas dalam arti sudah jauh lebih kuat. Investor asing kepemilikan diobligasi, nanti kita akan bahas, sudah hanya tinggal 20%. Dulu bisa 40%. Jadi, domestic marketnya itu jauh lebih kuat dibandingkan dulu. Dan Bank Indonesia, pemerintah itu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. selama 5 tahun terakhir, untuk menjaga stabilitas rumah dan inflasi. Kita lanjutkan ke komoditas ya. Ini batubara sudah naik tinggi, sekarang mulai turun, tetapi di tahun-tahun ini mulai naik lagi Bapak Ibu. Sebenarnya menandakan apa sih? Simple saja. Menandakan bahwa memang ada permintaan untuk pabrik itu bisa produksi. Makanya perlu energi. Minyak juga kita lihat sudah naik ke-85 yang WDI. Itu, again, menandakan ekonomi dunia ini mau ada pergerakan, mau ada produksi, berarti perlu energi. Berarti kalau, kenapa pabrik yang produksi? Kan ada permintaan. Jadi, ini sudah jelas, kalau komoditas naik, ekonomi itu kemungkinan artinya memang lagi panas, lagi ada pergerakan, lagi maju. Kalau enggak, orang enggak ada yang mau beli energi. Mau buat apa? Orang pabriknya ditutup. Seperti yang terjadi di 2020. Untuk CPO, Bapak-Ibu, ini masih akan flat. Flat cuman memang di ekspektasi juga akan mulai melatih ya. Harganya, karena memang naiknya cukup banyak di tahun 2021. Untuk harga emas, ini akan flat. Kenapa flat? Karena harga emas ini terjepit antara dua faktor. Di satu sisi, kalau inflasnya naik, emas harusnya naik. Tapi problemnya adalah pengetatan moneter di Amerika akan dilakukan. Oleh karena itu, dollarnya akan memuat. Dan yang mengukur emas itu pasti berbanding terbalik. Enggak mungkin dollar naik dan emas naik. Jadi kalau dollar naik, pasti emas turun atau sebalik. Karena dollarnya lebih dominan faktornya. Oleh karena itu, emas akan flat. Tetap dibutuhkan untuk henging inflation. Tapi kalau ekonomi semakin lebih baik, dollar juga semakin lapangan tetap moneter juga. Dan itu ada pressure juga ke harga emas in terms of fuel solar. Kita lanjutkan ke money market, Bapak Ibu. Kita mulai masuk ke aset plus kita. Slightly underweight ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari chart ini, yang warna hitam adalah Indonesia ya. Yang sebelah kiri adalah harga bensin. Harga bensin di ASEAN. Kita memang bukan paling rendah. Malaysia ini paling rendah. Tetapi Indonesia ini jarang-jarang paling rendah. Kalau Bapak Ibu isi bensin sekarang, Shell dan Pertamina bedanya ada yang 2000. Kalau misi hal yang bensin atau solar tertentu, itu ada yang bedanya udah 2000. Karena memang Pertamina ini tanda putih sudah 3 tahun terakhir setidaknya saya perhatikan memang diarahkan untuk membantu pemerintah untuk mensubsidi tanda putih. Jadi pas harga minyaknya naik, ya oke. Pertamina akan menikmati. Pas lagi turun, ya sudah Pertamina akan menikmati. Tapi pas harga minyak naik, ya Pertamina akan dibintang untuk subsidi. Oleh karena itu inflasi kita juga sangat terjaga. Terjaga dan ini yang paling rendah. Padahal Malaysia bensinnya lebih murah. Tapi inflasi dia lebih tinggi karena harga bahan-makanan dan sebagainya. Di Indonesia sejak zaman Pak Jokowi inflasi itu udah gak pernah jadi masalah. Memang itu strategi. Bukan kebetulan memang sengaja memang disengaja oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kita belum bahas soal PLN ya. PLN juga yang harus mensubsidi ya. Makanya harga Batu Barak Bapak Ibu sempet dengar gak boleh diekspor ya karena untuk bantu PLN supaya harga bisa kepekan rendah. Karena kita masih dalam fase pemulihan ekonomi. Tapi kemudian karena inflasi rendah sehubungnya juga gak bisa naik. Kenapa BIA harus naikin tahun ini? Cuma karena The Fed mau naik. Tahun ini The Fed ekspektasinya tadi tiga kali. Dalam sini gue naik empat kali. Saya ada dengar dari satu house di luar one of the biggest asset management di dunia. Dia ekspekt delapan kali. Menurut saya sih luar biasa berlebihan. Dalam satu tahun naik delapan kali itu luar biasa berlebihan. Tapi kalau tiga sampai empat kali itu udah jadi konsensus pasar. Oleh karena itu kalau The Fed menaikkan tiga sampai empat kali Bank Indonesia juga harus menaikkan mungkin dua sampai tiga kali. Oleh karena itu imbal hasil daripada bank market juga masih akan rendah. Aniflasi rendah. Kita lanjut ke fixed income. Ini kita bahas Indon dulu ya Bapak Ibu yang US Dollar Bonds Indonesia ini slightly underweight dan ini adalah ekspektasi pasar per 31 Desember. Kalau Bapak Ibu update sekarang di bulan Maret ini probabilitasnya udah di atas 80%. Bahkan sudah dekat-dekat 100%. Ini adalah market expectation untuk The Fed menaikkan sebuah bunga setidaknya satu kali. Kalau kita lihat The Fed naikin dua kali ini masih 38%. Dua kali juga sampai akhir September 2022 masih 34%. Tapi again Bapak Ibu ini data per 31 Desember. Kalau Bapak Ibu update sekarang ini angkanya semua udah di atas 30% tumbuhan. Bahkan udah yang ekspekt The Fed akan menaikkan sebuah bunga empat kali. Oleh karena itu kalau obligasi naik deposito lebih menarik daripada obligasi yang mendingan kita deposito. Jadi oleh karena itu kita lihat Indon ini makanya selain di Enderweight maupun EFR juga sama. Kalau kita lihat dari spread atau perbedaan Indon ini sekarang yieldnya terakhir 2,17 yang 31 Desember US Treasury 1,51. Perbedaannya 0,66. Bapak Ibu cuma cukup perhatikan yang warna abu-abu. Semakin yang abu-abu tinggi semakin Indon itu menarik di mata investor asing. Semakin dia rendah semakin tidak menang. Dan di level sekian 0,66. Secara valuation spread Indon ini nggak menarik di mata investor asing. Karena bedanya sama Amerika kita cuma cuma semakin yang penting beli US Racer apalagi kalau nanti ke depan US Racer yield terus naik. Indonesia tentu saja harus naik. Kalau Indonesia nggak naik berarti yang abu-abu makin turun makin sempit makin lagi tidak menarik lagi di mata investor asing. Oleh karena itu secara valuasi Indon dikatakan mahal. Kita masuk ke FR tadi yang saya katakan investor asing warna orange sekarang ini cuma menguasai 20%. Memang betul tahun lalu keluar 70 triliun tetapi bukan tiba-tiba asing ini dulu pernah tertinggi di 2017 kalau nggak salah pernah 40% sekarang tinggal 20%. Apakah hilang setengah? Nggak. Jawabannya turunnya cuma 70 triliun. Total ketumbungan asing kalau nggak salah masih 900 triliun. Tapi kenapa kok presentasenya turun sekali? Karena ini kuncinya Bank Indonesia Bank Indonesia menjaga stabilitas jadi gini Bapak Ibu kalau jaman dulu kalau rupiah gonjang gaji yang diintervensi rupiah sekarang Bank Indonesia regulator kita udah canggih-canggih diintervensi juga obligasinya karena kalau obligasinya aman rupiahnya aman karena kalau obligasinya goyang orang berarti nggak percaya sama negara itu ya rupiahnya udah pasti kena atau saling kena rupiah kena ke obligasi obligasi jadi Bank Indonesia melakukan burden sharing dan menjaga stabilitas dan juga supaya beban utang pemerintah itu nggak terlalu besar karena bunganya akan dikembalikan ke pemerintah nah kalau kita lihat Bank Indonesia posisinya naik besar sekali dan juga bank umum karena likuiditas diperbankan begitu banyak begitu berlimpar ruah nggak bisa lempar kredit nggak bisa ini dalam arti bukan yang nggak ada yang minta tetapi karena kondisinya kami sebagai bank semua bank di Indonesia pasti harus prudent nggak mungkin berani memberikan asal dengan semudah itu padahal likuiditas banyak ya oleh karena itu harus diparkirkan ke satu tepat dan jawabannya adalah ke FR jadi domestik playernya ini jadi sangat kuat domestiknya karena begitu dominan asing tinggal 20% makanya Bapak Ibu bisa lihat stabilitas cuman memang tetap slightly underweight karena memang kami melihat bahwa domestiknya memang bagus tetapi nggak bisa dipiadakan faktor global tadi karena logikanya di seluruh dunia orang kalau beli bola tadi saya katakan belum US-Russia karena dianggap Amerika nggak akan bisa mencari kalau US-Russia tadi yieldnya naik berarti satu dunia ya harus naik juga karena kalau nggak naik jadi begini yang pentingnya pegangnya tapi kalau semakin beda lebarnya ya orang akan semakin tertarik untuk ambil yang yield tinggi contoh seperti di Indonesia jadi suka nggak suka ini memang kita dipengaruhi oleh faktor global semua obligasi di seluruh dunia itu pernah dan Indonesia juga tidak kebal kalau ditanya faktor domestik dalam negeri sangat kuat dimannya kuat dilihat dari lelang selalu oversubscribe ya cuma mau ambil 25 triliun yang masuk yang mau beli 70, 90, 80 triliun jadi selalu banyak dimannya itu masih banyak tetapi suka nggak suka kita harus lihat faktor global gitu ya supply akan berkurang karena defisit akan berkurang juga nih dan juga kita lihat masih ada saldo anggaran lebih saldo anggaran lebih ini kayak uang jajan yang sisa ibarat dari kantong yang pemerintah otomatis kalau butuh uang ya pakai yang ini dulu jadi nggak bisa terbit pada intinya supply akan berkurang oleh karena itu harga akan terjaga tetapi karena ada faktor global tadi kami masih mengandalkan posisi underweight dan juga suku munga ya ini the Fed akan naik ekspetasi yang akan lebih disikmati dan Bank Indonesia juga mau nggak mau harus naik yang abu-abu adalah spreadnya atau perbedaan antara suku munga Indonesia dibandingkan dengan The Fed Bank Central Amerika ya ini harus dimaintain semakin yang abu-abu ini kecil ini sama konsepnya dengan yang tadi semakin rendah rupiah akan semakin melemah karena orang nggak ada yang suka pegang rupiah mendingan pegang dollar perbedaannya nggak terlalu banyak ya anggapan semakin yang abu-abu tinggi semakin rupiah undervalue ya di saat itu lah kita beli ya kalau rupiah lagi undervalue bondsnya lagi undervalue udah tinggal sabar-sabar aja menanti waktu asingnya nyebur naiknya tuh luar biasa yang bisa lebih kencang dari saham kenaikan di obligasi belum termasuk kupon ya Bapak Ibu tapi untuk sekarang masih belum saat yang tepat jadi memang saatnya justru kita underweight nih di obligasi jadi nggak mau banyak posisi di obligasi dulu karena global backdropping tadi ini dia tadi foreign flow Bapak Ibu aliran masuk dana asing ini total-total ini disini ya memang udah negatif gitu ya memang ya abu-abunya adalah kumulatif secara kumulatif ini sempat positif positif eh turun lagi ini menjelang the Fed udah mulai hokis sekali jadi asingnya keluar semua karena mau tungguin dulu US Treasury ini dimana yieldnya kalau udah tau barulah boleh kita bisa lihat obligasi yang lain yang mana ya karena yang US Treasury dia belum tau bakal ada di berapa karena yang ditentukan oleh kenaikan suku bunga itu ya dan juga kebijakan ke Fed nanti tanggal 2526 Januari akan heating nah ya otomatis seluruh dunia obligasi mau murah mau mahal dianggapnya belum relevan dulu kita tunggu dulu sampai ke Fednya jelas kira-kira seperti itu kita masuk ke equity slightly overweight kenapa karena ini adalah senario berdasarkan BSI Securitas base case-nya atau senario normalnya upset potential ada 17% dari akhir tahun 2021 kemungkinan terjadinya 60% target IISG di 7600 sampai 7700 atau naik 1000 poin earnings growth-nya 17% earnings growth ini artinya laba bersih pertumbuhan laba bersih di 2022 dibandingkan dengan 2021 asumsinya yang pertama adalah outbreak COVID-19 dalam skala yang terkendali jadi Omicron tetap ada tetapi masih terkendali dan tidak mengganti bisnis tidak bikin sampai perusahaan harus rugi seperti di 2020 kemudian pembatasan sosial tetap ada tetapi lebih modern nah kalau best case-nya case yang paling bagus itu adalah upset potential 22% target IISG 8000 tetapi kemungkinan yang kami assign disini hanya 10% dari ekspektasikannya hanya ada 10% kemungkinan ini bisa tercapai earnings growth-nya 20% asumsinya apa COVID-19 sangat terkendali pembatasan sosial sangat longgar atau bahkan tidak ada pembatasan sosial artinya sudah balik 100% langsung di Indonesia konsumsi seperti biasanya itu mungkin bisa perusahaan itu mencetak laba yang tiba-tiba melonjak kemudian worst case Bapak Ibu itu adalah kemungkinan terjadi ada 30% target di ISG 7000 sampai 7100 upset potential hanya 8% earnings growth 10% outbreak dalam skala yang besar pembatasan sosial yang ketat jadi maksudnya disini adalah ya kalau Omicron itu cukup parah mungkin bisa dibilang separah delta misalnya seperti ini ini adalah senario dari SIGI karena suka nggak suka Bapak Ibu kita udah bisa perhatikan di kuartal 3 laporan keuangan itu nggak jelek amat padahal kita lagi puncak-puncaknya COVID-19 bulan Juli tetapi laporan keuangan kuartal 3 menunjukkan profit udah ada improvement apalagi 2 kuartal 4 udah lebih kencang lagi itulah kenapa worst case ini kok nggak negatif jawabannya adalah itu karena the worst pun bagaimanapun kita sudah bisa belajar untuk adaptasi dengan situasi non-normal karena sudah 2 tahun seperti itu nah kita diuntungkan juga dari harga CPO dan juga penjualan motor dan mobil yang warna abu-abu adalah CPO atau minyak lapas laut dan ini adalah industri yang padat karya artinya memang perlu banyak orang Sumatera, Kalimantan harusnya sangat benefit nih ketika CPO ini lagi naik dan yang warna biru tua balok itu adalah 4 wheel berarti 4 roda yang warna orange adalah yang 2 wheels atau motor ini bisa kelihatan di 2020 anjrok sekali tapi di 2021 naik sekali Bapak Ibu perhatikan yang warna biru tua yang mobil justru naiknya lebih kenceng daripada yang motor kenapa? ya saya katakan Bapak Ibu bukannya orang nggak punya uang tapi cuman nggak tahu uangnya mau dipakai buat apa karena ada PPNBM tahun lalu langsung terjadilah pen up 5 orang yang nggak perlu mobil pun merasa sayang kalau nggak beli mobil akhirnya mereka juga beli mobil PPNBM kemudian ekstern lagi di tahun ini kita baru lihat beritanya di seminggu 20 ini dan termasuk juga yang top jadi ini harapannya akan tetap menstimulus memberikan stimulus kepada ekonomi supaya orang tetap mengkonsumsi dan bayangkan kalau ini semua sudah dibuka orang yang nggak perlu mobil jadi harus akan beli mobil karena akan berasa oh saya udah nggak di rumah doang saya pengen jalan-jalan saya pengen rasain tol Jawa misalnya jadi ke Jawa misalnya nggak usah yang pesawat jadi demand itu akan tetap ada nah kemudian yang kedua adalah potensial sektor IPO di 2022 jurnalnya potensial karena belum ada kepastian yang bisa dikatakan jadi Gotoh dan Teflokas tahu saya awalnya rencananya mau IPO ini di 2021 tapi karena satu dan lain hal akhirnya muncul total market cap-nya diberkirakan 500-an triliun untuk Gotoh atau Gojek Tokopedia dan market financing atau IPO size-nya itu 116 triliun kemarin Bukalapak sekitar 25 triliunan JNT Express 28 triliun dan Trepoloka akan IPO sekitar 10 triliun ini juga akan mewarnai market kita karena dulu Indonesia 5 tahun lalu ditinggalkan karena gak ada satu pun bisa dikatakan gak ada saham yang merepresentasikan perkembangan teknologi nah sekarang sudah ada jadi harapannya asing akan mulai masuk apalagi Indonesia ini the biggest dari segi populasi dan paling konsumtif di ASEAN dan ASEAN itu udah akan menguasai dunia lah dari segi orang yang muda-muda tambah anaknya masih banyak dan dari yang tadi mungkin low class sekarang mulai pada masuk ke middle class income jadi ini market yang sangat-sangat menarik dibandingkan dengan seluruh dunia kalau kita lihat dari segi valuasi Bapak Ibu ini salah utama yang pakai jadi price to earnings adalah rasio antara harga dibandingkan dengan laba bersih jadi kalau misalnya P.E ratio di 14 kali artinya saya harga 14 rupiah saya dapat laba bersih 1 rupiah nah ini untuk mengukur seberapa mahal dan burah yang warna abu-abunya adalah min atau rata-rata selama 10 tahun jadi kita asumsikan rata-ratanya ada di sini sekitar 16 kali jadi cara baca seperti ini Bapak Ibu yang paling atas yang warna merah itu artinya mahal sekali mahal sekali kalau garis merah yang di sini artinya mahal saja yang warna abu-abu ini normal yang warna hijau 1 turun itu artinya murah kalau turun ke sampai paling bawah artinya murah sekali ini adalah statistik jadi Indonesia ini masih berkutat di minus 1 standar deviasi atau yang kita sebut dengan murah kenapa harganya kan gak banyak gerak tetapi earningsnya pembaginya laba bersih yang perlu mengambil bersih akan di ekspektasi naik oleh karena itu rasionya jadi kecil kalau rasionya kecil artinya jadi lebih murah jadi untuk P-Ratio itu di 13,97 sekarang dan ini masih rata-rata minus 1 standar deviasi artinya masih murah di market kita dibandingkan dengan historical untuk price to book value juga sama kalau tadi harga dibagi dengan laba bersih ini harga dibagi dengan nilai buku dan nilai buku ini yang biasa lebih jarang bergerak dibandingkan dengan harga maupun laba bersih jadi di sini juga dua-duanya menunjukkan masih minus 1 standar deviasi artinya IHSG ini masih tergolong murah dibandingkan dengan dirinya sendiri kalau dibandingkan dengan market luar gimana apalagi lebih murah lagi karena market lain udah naik kemana-mana kita naik ke baru keluarga 4 tahun lalu habis itu mulai flat lagi diam lagi di 6.600an padahal rasionya masuk year-to-date udah sekitar 6.000 untuk sektor yang kita bisa perhatikan sektor finansial udah pasti Bapak-Ibu finance terutama banking itu kan udah pasti yang pertama kalau misalnya ada apa-apa pasti kena dua tapi kalau mulai recovery pasti juga kita yang tahu duluan karena kita tahu jadinya ada tadi Pak Suwik sudah katakan orang udah banyak yang boleh minjam banyak yang investasi lagi banyak yang muter lagi uangnya di bisnis jadi finansial udah pasti NPL akan mulai turun lebih turun lagi likuiditas banyak tinggal digelontorkan kalau ekonomi udah dibuka 100% saya cukup yakin long growth itu akan langsung naik tinggi sekali karena ekonomi kembali ke zaman dulu kalau kembali ke zaman dulu itu gak usah banyak pusing playbooknya udah ada udah ada beberapa sektor yang pasti-pasti aja itu udah pasti oke jadi akan kembali ke situ kemudian sektor otomotif ini kita bisa lihat sendiri disini tadi kenaikan mobil dan motor penjualan mobil dan motor dan kita lihat tadi PPNBM diperpanjang sudah jelas gak usah banyak dijelaskan ini jelas bahwa permintaan akan tinggi dan masih banyak sekali orang Indonesia yang berbukti tadi yang gak punya motor pengen punya motor orang yang gak punya mobil pengen punya mobil masih banyak sekali jadi cepat atau lambat itu akan kebeli ibaratnya as soon as pandeminya over dan yang terakhir retail udah pasti ya karena orang udah diem di rumah sekarang sekali ke mal gitu ya belanjanya yang gak perlu semua juga itu karena udah ketahan udah terlalu lama dan kalau sektor retail itu kan udah pasti jalan kalau di Indonesia konsumsi udah pasti jalan selama tadi yang saya katakan ekonomi dibuka dan itu semua pasti akan jalan dan yang terakhir ini adalah kalender Bapak Ibu untuk beberapa event yang mungkin pentingnya event central bank yang di highlight ini adalah BI di sini sekali lagi saya katakan ada di house view yang pdf jadi nanti untuk lebih detail silahkan bisa buka untuk di pdf bagi Bapak Ibu yang belum terima mohon minta ke PIC relationship masing-masing demikian saya sampaikan terima kasih atas attention saya kembali ke Pak Ibu terima kasih ya terima kasih banyak Pak Rici untuk pengoparan materinya saya akan memberikan beberapa summary atas webinar kita di sore hari ini yang pertama varian Omicron lebih cepat menyebar dari varian Delta namun lebih tidak berbahaya laju pemulihan ekonomi berpotensi terhambat untuk beberapa bulan namun pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan lebih tinggi dari tahun 2021 yang kedua untuk pengetatan kebijakan moneter akan menciptakan volatilitas di pasar global namun akan diimbang yang masih sangat melimpah the fact diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 2022 kemudian dari sisi arah kebijakan moneter Bank Indonesia di ekspektasi beralih dari pro growth ke pro stability pada tahun 2022 dengan menaikkan suku bunga dan pemulihan ekonomi yang diekspektasi terus berlanjut tas dan kinerja IHSG di tahun 2022 ya demikian Bapak Ibu untuk beberapa summary dari yang sudah disampaikan oleh Pak Rici Piu pada News Wilma BCA dan juga dapat mengikuti webinar BCA House Piu setiap bulannya agar selalu mendapatkan informasi terupdate setiap bulannya Bapak Ibu juga dapat menghubungi PIC Relationship Bapak Ibu untuk menerima materi publikasi ataupun undangan webinar Bapak Ibu para nasa pabiesa yang kami banggakan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka kita sudah sampai pada penghujung webinar hari ini jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi seperti reksadana dan obligasi tanpa harus datang ke kantor cabang maka Bapak Ibu dapat melakukannya dengan sangat mudah melalui aplikasi Wilma yang saat ini sudah tersedia baik di Android maupun di iOS saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwik Nyo Budiman selaku deputi presiden direktur BCA kemudian ada Bapak Hendra Lembong juga sebagai direktur BCA serta narasumber kami Bapak Richie Norbertandia selaku asisten vice president research and portfolio management wealth manajemen BCA dan tentunya kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga dapat terselenggaranya acara pada hari ini demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan semoga acara hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian saya Ivan sebagai moderator hari ini mohon pamit undur diri selamat sore stay safe stay healthy untuk Bapak Ibu semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati